Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini merupakan sebuah lanjutan dari pendaftaran BUMN yang kemarin Nah untuk teman-teman sendiri disini alur pendaftaran untuk batch kedua ini ada di tanggal 1 sampai tanggal 7 Desember Jadi cuma tersisa 1 minggu buat teman-teman daftar ya Kemudian kalian bisa lihat di tahap 2 nya itu untuk online test nya itu ada di 21 Desember sampai dengan 28 Desember Ini tergantung nanti tergantung perusahaannya sendiri ya kapan itu bakalan test nya ya itu tergantung dari situnya Kemudian kalian bisa lihat untuk online test tahap 2 itu di 8 Januari sampai dengan 10 Januari Dan untuk online test tahap 2 ini kalau misalnya teman-teman udah lulus dari tahap yang pertama Oke dan untuk tahap keempat TKB wawancara NUMCU itu di 20 Januari sampai dengan 28 Januari 2023 Nah setelah itu tersaring lagi barulah setelah pengumuman inaugurasi ini yang udah lulus-lulus ya Jadi pengumumannya itu ada di Januari 2023 ntar bakalan diumumin gitu Oke yang batch 2 ini ya yang batch 2 ini lebih sedikit kuotanya ya Kalau misalnya lihat sendiri setiap pelamar hanya diperbolehkan mendapat 1 posisi di BUMN Kemudian ini gak dipunggu biaya and then pendaftarannya itu hanya di website ini Kemudian seluruh kegiatan seleksi online dan tahapannya di website ini juga And then untuk biaya keakomodasi, akomodasi, transportasi dan juga proses rekrutmen lainnya itu kalian tanggung sendiri ya Dan tentunya ini kalian bisa langsung registrasi di website ini juga Nah kemudian daripada itu FHC ini merupakan lembaga yang tentunya berhak sepenuhnya menetapkan daftar kandidat yang dinilai memenuhi kualifikasi pada setiap tahapnya seleksi Kemudian ya tentunya ini gak bisa diganggu buat dan dibilang lagi disini masa waktu registrasi online itu ada 1 sampai dengan 7 Desember 2022 Oke ini sama seperti yang udah dijelasin ya untuk tata cara pelamarnya ini sama udah yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya Jadi kalian bisa langsung lengkapin aja gitu Nah kalian bisa lihat sini SKCK jika ada ya kan SKCK gak wajib tapi jika ada aja Oke sekarang kita lihat di syarat pendaftaran masih sama juga seperti yang batch 1 di video sebelumnya itu udah aku jelasin juga Jadi kita langsung lihat ke perusahaan-perusahaannya nah ini perusahaannya ini lebih sedikit nih seperti damli jasa cerita Perum jasa cerita 2 antara peruri perutani perumna sadi dan sebagainya kalian bisa langsung baca sendiri aja pokoknya Oke sekarang kita langsung masuk ke dalam tata cara ini aja ya loginnya Nah kalau misalnya belum login kalau misalnya kalian belum ada akun ataupun pertama kali baru lulus nih baru lulus Kalian baru lulus belum ada akun itu kalian bisa langsung registrasi langsung aja guys Jadi kalian ada tombol registrasi tadi Nah itu kalian bisa langsung klik aja Apa namanya page tersebut ya Coba kita Lihat dulu nih Atau mungkin karena pakai codeware Kayaknya agak lama Nah tentunya disini teman-teman juga bisa lihat Ini website ya kalau misalnya kalian lama loading ya Itu wajar ya karena memang rebutan gitu guys Rebutan jadi kalau misalnya perusahaan itu udah penuh langsung ditutup kotanya seperti itu Jadi buat teman-teman ya pastikan kalau misalnya perusahaan yang kalian pilih itu Kalau misalnya memang mau niat lulus ya kan Kita pas-pasan nih niatnya lulus Pilih yang memang yang memang bukan perusahaan impian Tapi perusahaan yang memang setara dengan skill yang kalian miliki Jadi gitu kuncinya Kalau misalnya sekelas kayak yang high-high level aja deh Kayak misalnya yang ramai peminat dan juga high level ya Kayak PLN, Pertamina Itu kalau misalnya bahasa inggris kalian lancar Kemudian pengetahuan kalian itu memadai Silahkan, gak apa Silahkan Tapi itu balik lagi ke kalian ya Kalau misalnya memang kalian pas-pasan di semua bidang Ya kalau misalnya rejeki kita gak tau ya kan Jadi seperti itu Nah mungkin untuk video kali ini segitu aja Nanti kita coba bikin video satu lagi yang sudah berhasil login Tadi harusnya sudah berhasil login pertama kali Cuman jadi seperti ini lagi guys Oke mungkin segitu aja untuk rekrutmen bersama BUMN yang batch 2 Dan tadi itu udah memang persyaratannya yang real ya Bukan lagi bocoran atau bukan lagi yang apa namanya Prediksinya Oke guys mungkin segitu aja video kita kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Kalau misalnya ada info menarik lainnya Seperti perusahaan dan juga cabang-cabangnya ya Bukan cabang-cabang sih Tapi prodi-prodi yang tentunya nanti diterima di sebuah perusahaan Aku bakalan upload lagi videonya gitu Jadi di Pertamina apa-apa aja Itu apa-apa aja Nah ini udah login ya Lalu login jadi kita sambung aja videonya Gak apa-apa walaupun agak panjang sedikit ya Gak apa-apa ya Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat Kalau misalnya udah login tuh ntar begini guys Jadi ini udah terverifikasi kan Nanti soalnya kalian harus terverifikasi akun juga gitu Jadi pastikan email kalian itu memang bisa digunakan Ini disini Ini bakalan lambat lagi ya Oke kayaknya kita harus sambung di episode 2 aja Oke segitu aja video kita kali ini Semoga bermanfaat buat teman-teman semua And we'll see you on the next video Wabillahi topik oleh video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh